Meluncarkan TKP, siap, 86. Malam ini kita akan melaksanakan patroli bersama tim Prabu di kawasan Kota Bandung. Kami berkeliling, kemudian tim Prabu pada saat itu melintas jalan sepi. Kami melihat seperti ada keramaian di sana. Masalah lagi. Masalah apa? Kaya kemarin, penipuan lagi. Ada masalah penipuan, penipuan apa ini? Mobil? Bukan. Ini jual-jual di barang. Lagi bohong saja sama saya. Oh, ada orangnya? Ada. Dan ketika kami hampiri, ternyata ada kedua belah pihak yang sedang berseterut. Malam, Pak. Ada yang bisa dibantu? Barang, Pak. Barang apa? Barang. Barang yang nggak ada lagi. Tadi kontek kan katanya orangnya tadi sama teman bapak tuh ya, Pak. Ya, Pak. Tapi saya nggak tahu. Pak Haji. Kamu? Kamu udah berjanji sama saya ya? Udah kontek tadi ya? Kontek. Katanya barang oke malam ini. Minta foto, segala macem. Ada WI-WI-nya nih, Pak. Tahu-tahu pas tadi diini. Pak Haji Jaha 2,1,3 M. Nah, pas tadi diituin, dihubungin. Udah ada foto. Udah ada barang. Udah ada foto. Ternyata malah nggak ini, Pak. Kemarin aja. Udah bisa dihubungin. Sekarang lagi dihubung-hubungin nih. Permasalahannya adalah pembeli sudah memesan barang dan sudah menyiapkan uang dalam jumlah besar. Namun penjual tidak menunjukkan barang, padahal mereka sudah janjian dari sore hari. Begini lho. Pada ininya begini. Iya. Bapak ini pembeli. Betul. Betul. Bapak ini? Penjual. Penjual. Bapak, barang apa yang dibeli? Rompi. Rompi. Iya. Terus udah ngasih DP belum? Belum. Belum. Udah menerima. Udah menerima DP belum? Belum. Pembeli mengira ini adalah penipuan. Akhirnya kami mencoba membantu dan memberi solusi untuk membatalkan transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sekarang kamu paksa-paksa juga kalau dia nggak ada barang, hanya bikin... Penipuan begitu. Hanya bikin pusing. Iya, mohong. Bener nggak? Loh, bener nggak? Iya. Kalian ngejar-ngejar dia, dia pun nggak bisa nyerahin barang. Iya, iya. Buang-buang waktumu. Iya. Buang-buang pemikiranmu. Iya. Jadi, kalau mau menengahi, ya begini. Sekiranya sudah berlarut-larut, tidak ada solusi, putuskan di sini. Toh belum ada yang dirugikan. Iya. Crossing aja. Ngerti? Iya. Sudah, bubar? Sudah, bubar. Lalu kami pun melanjutkan patroli, dan pada saat itu kami melihat kembali sekelompok orang. Lalu kami hampiri. Tidak, ini. Tunggu. Ternyata salah satunya adalah seorang pekerja sekuriti atau satpam. Kamu sekuriti? Sekuriti apaan, kamu minum kayak gitu? Masa sekuriti pakai kolor? Baru dari, ya, soalnya, ya, apa-apa. Gimana? Sangat disayangkan, pekerjaan seorang sekuriti harusnya ikut mengamankan. Ini malah ikut-ikutan bermabok-mabokan meminum minuman keras. Pembonnya apa? Buka, tutup botolnya, buka. Botolnya taruh atas kepala? Tepala atas kepala. Berdiri. Berdiri? Berdiri, berdiri. Topinya buka? Topinya buka. Biar kelihatan kasep. Gaju. Gaju, kamu selain kalian minum ini, konsumsi apa lagi? Minum doang, Pak. Hah? Minum doang, Pak. Benar. Keluariin obat-obatannya sini, sebelum saya periksa. Obat-obatan? Iya, Pak. Saya nanya obat-obatan, itu dompet. Saya nggak ada, Pak. Iya, saya nanya apa sih? Keluariin obat-obatan? Kamu ngeluarin dompet? Lalu kami memberi imbauan kembali terhadap mereka. Dan kami beri hukuman push-up sebagai efek jera. Lalu suruh kembali ke rumah masing-masing. Bisa nggak ngulangin kayak gitu anak muda itu? Jadi anak muda itu yang keren gitu loh. Siapa yang bilang mabu itu keren? Yang keren itu anak muda yang baik. Anak muda yang berprestasi. Apa kamu bilang apa? Kreasi. Enggak, ini kalau kamu minum nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, buang. Tuh, selamatkan tuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Enam orang. Kamu pusat, enam orang hitung yang keras, teriak. Satu, dua. Ngerti nggak tujuannya apa? Dia harusnya ngasih contoh kalian. Oh, jangan mabuk. So, dua puluh kali yang benar pusatnya kamu... Berapa, Pak? Dua puluh. Kamu hitung yang keras. Ngikutin hitungan dia. Cepat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Diberhatikan, paham nggak? Ini satu arah. Nah, itu tahu. Dek, itu tahu. Ada rambu lalu lintas, ya, lambu larangan, rambu perintah, rambu petunjuk. Tolong diperhatikan dengan jelas. Supaya apa? Tujuannya buat keselamatan diri sampean dan juga pengumdi lainnya. Kalau seperti ini saya biarkan, berarti saya melalaikan tugas saya. Bener nggak? Ya kan? Makanya saya berikan himbawan edukasi. Ya kan? Seperti ini. Lampu-lampu hidup ke sini, kaget. Ngetahu. Lungerete KP. Siap, Lapanam.